Halo adik-adik pintar, ketemu lagi di video Kurcaci Pintar Hayu, siapa yang suka nonton kartun Spongebob? Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan kartun Spongebob? Ternyata, sebagian besar karakter dalam kartun Spongebob adalah hewan-hewan yang hidup di laut lho Yuk, kita kenalan dengan hewan-hewan laut dalam kartun Spongebob Yang pertama, ada karakter Tuan Kreb Hayu, Tuan Kreb hewan laut apa? Ya benar, Tuan Kreb adalah kepiting laut adik-adik Kepiting laut adalah hewan laut yang memiliki capit dan jalannya miring Kepiting laut biasanya hidup di pantai Tapi, ada juga kepiting laut yang hidup di dasar laut Makanan kepiting laut adalah hewan-hewan kecil adik-adik Taukah adik-adik kalau kepiting laut sebenarnya punya 8 kaki Tapi kok Tuan Kreb cuma punya 2 kaki ya? Ada yang tahu kakinya kemana? Yang kedua, ada karakter Nyonya Puff Kalau Nyonya Puff ini hewan laut apa ya? Ya, tepat sekali Nyonya Puff adalah ikan buntal adik-adik Ikan buntal adalah ikan yang bisa menggelembung loh Seperti balon Taukah adik-adik kalau daging ikan buntal mengandung racun mematikan? Kalau salah memasak, malah berbahaya buat dimakan Ikan buntal akan menjadi besar kalau sedang stres atau sedang terancam adik-adik Untuk menakuti musuh-musuhnya Pantas saja Nyonya Puff sering menggelembung kalau lagi stres karena diganggu Spongebob Karakter Spongebob yang ketiga, ada Patrick Kalau Patrick, hewan apa ya? Ya, betul Patrick adalah hewan bintang laut Bintang laut adalah hewan lunak yang memiliki bentuk seperti bintang Dan biasa hidup di tepi pantai adik-adik Tapi biasanya suka tinggal di bawah-bawah batu karang Seperti rumah Patrick ya, yang hidup di bawah batu Bintang laut adalah hewan yang jalannya sangat lambat Pantas saja, Patrick jadi karakter yang malas dan lambat ya adik-adik Kemudian yang keempat, ada Squidward Nah, kalau Squidward ini hewan apa ya? Betul, Squidward adalah hewan gurita Gurita adalah hewan lunak yang memiliki 8 tentakel adik-adik Gurita juga bisa meluarkan tinta kalau sedang terancam Sebenarnya, gurita adalah hewan cerdas lho Gurita bisa membuka toples yang isinya ada makanan Tapi di kartun Spongebob, karakter Squidward malah jadi karakter yang malas dan menyebalkan ya Hehehe Hewan kelima adalah Larry Nah, kalau Larry sudah pasti tahu kan adik-adik? Iya, Larry adalah hewan lobster Lobster adalah hewan laut yang masih memiliki hubungan keluarga dengan kepiting Lobster biasanya hidup di batu-batu karang adik-adik Taukah adik-adik, kalau Capit Lobster sangat kuat lho? Bisa memotong benda kecil dengan mudah Mungkin karena itu ya, jadi inspirasi karakter Larry yang kuat dan berotot Karakter keenam adalah Pearl Nah, kalau Pearl ini hewan apa yuk? Benar sekali Pearl adalah hewan paus Paus adalah mamalia terbesar di bumi adik-adik Walaupun tubuhnya besar, makanan ikan paus adalah plankton Yaitu hewan kecil yang melayang-layang di laut Taukah adik-adik, paus bukanlah ikan lho? Karena paus bernafas dengan paru-paru Lubang di atas kepalanya digunakan untuk bernafas Dalam kartun Spongebob, Pearl adalah anak dari Tuan Kreb Kok bisa ya, paus punya ayah kepiting? Hehehe Nah, karakter ketujuh adalah plankton Hayo, siapa yang tahu plankton ini hewan apa? Ya, benar Plankton adalah hewan plankton di dunia nyata Plankton adalah hewan super kecil yang melayang-layang di lautan Jumlahnya sangat banyak Dan tidak terlihat oleh mata telanjang adik-adik Seperti ini bentuk plankton kalau diperbesar adik-adik Karakter plankton di kartu Spongebob adalah musuh dari Tuan Kreb Kok bisa ya, atau jangan-jangan karena Tuan Kreb mempunyai anak ikan paus Plankton jadi takut dengan Tuan Kreb Makanya dimusuhin Dan karakter terakhir adalah Gery Kalau Gery ini adalah siput laut adik-adik Seperti namanya, siput laut adalah siput yang hidupnya di laut Walaupun karakter Gery punya rumah siput Tapi siput laut sebenarnya tidak mempunyai rumah seperti keong adik-adik Siput laut ada banyak jenisnya adik-adik Dan warnanya pun beragam Tapi hati-hati ya, karena siput laut sangat beracun Dalam kartun Spongebob, Gery berperan menjadi kucing Kok bisa ya, siput menjadi kucing? Hehehe Nah, itulah hewan-hewan laut di dunia nyata Yang menjadi karakter di kartun Spongebob adik-adik Kalau Spongebob bukan hewan laut lho Tetapi Spon cuci piring Semoga menambah wawasan ya, adik-adik Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya